Ini dari hasil keterangan dari Polda, Papua, pada hari ini ya, pagi hari ini, untuk Jayapura, jumlah tersangka yang sudah ditetapkan ada 33 orang. Yang terkait menyakut masalah pasal 212, 170, 187, 160, dan Undang-Undang Darurat 12 tahun 51. Kemudian untuk PIMIKA, 10 tersangka, sama pasal-pasal yang dilanggar. Kemudian untuk Kabupaten DIY, menjadi 14 tersangka. Kemudian untuk jumlah tersangka, jadi berapa? 33, ditambah 10, ditambah 14. 57 orang ya, untuk Papua, 57 orang. Kemudian untuk Papua Barat, di Manukwari, menjadi 9 tersangka. Kemudian tambahan 1 tersangka yang pembawa bendera Bintang Kejora itu, sudah ditetapkan sebagai tersangka, sekaligus jutaan. Ya, pelanggaran yang mulai 106, juta 110, dan 55 KWAPI. Kemudian untuk Sorong, itu 7 tersangka. Kemudian untuk FAK-FAK, 5 tersangka. Jadi total, 9 tambah 7, 16, tambah 5, 21 tersangka. Untuk Jawa Timur masih tetap, Jawa Timur 2 tersangka, ya, terkait menyakut masalah rasisme, penghinaan, atas nama TS dan SA, yang sudah ditahan, yang bersangkutan. Satu tambahan tersangka atas nama VK, yang pelanggaran 160, Pemudian Undang Darurat, Pemudian Undang 1, tahun 1946. Hantinya yang bersangkutan masih dalam proses penghinaan. Kemudian Polda Metro tetap, Polda Metro masih lapang tersangka, terkait menyakut masalah, Pasal 106, kemudian 110, dan 55. Terus perlu rekamkan ketahui juga, ternyata sudah ada PP-nya, yang mengatur masalah bendera, ya, bendera sebagai lambang itu adalah PP, nanti coba dibaca, PP 77 tahun 2007, tentang lambang daerah. Ya, jadi, sudah mengatur semuanya. Kalau misalnya pindah ke Jorah, itu identiknya adalah dengan organisasi Papua Merdeka. Makanya bisa diterapkan pasal itu. Terima kasih telah menonton!